Intro Hola, konnichiwa tamorachi Makasih banyak ya udah mau mampir lagi ke channel aku Shibararu Princess Makasih banyak udah support video-video aku sebelumnya dengan like dan nonton Serta komen video aku sebelum-sebelumnya oke Nah di video kali ini aku mau coba sharing ke kalian Makan malam aku di Jepang itu biasanya pake apa Menunya simple banget cuman natto dan juga miso shio Oke buat kalian yang penasaran tonton video-nya sampe habis ya Tapi sebelum itu aku minta like, komen, dan subscribe-nya Kalo kalian suka videonya sampe habis Oke terima kasih kita langsung aja check it out Oke jadi makan malam itu simple banget Semuanya serba instan sebetulnya cuman enak Nah natto dan juga miso shio Oke jadi bahan yang pertama itu Bukan bahan sendiri lebih kayak ke instan ya Nih aku pake ini Ini Merknya aku juga gak tau nih apa Awase ya Jadi dia ada 12 porsi Nah ada yang isinya daun bawang Terus ada yang isinya wakame atau rumput laut Tahu goreng dan juga tahu biasa Nah kayak gini dalamnya Jadi si paketnya itu Ada apa namanya Miso nya Pasta miso nya Aku liat ini ya pasta miso nya Dan juga Bahan-bahan pelengkapnya Ini tuh tinggal diseduh pake air panas Dan isinya Banyak ya Oke Next Biasanya Nah selanjutnya adalah Natto Natto nya Nanti aku buka ya Dan aku tunjukin cara makannya Oke Terus Aku biasanya pake ini Furikake Jadi Setelah natto nya dituangin ke atas nasi Pake furikake juga Biar lebih mantap Dan jangan lupa Mangkuk buat nasi Dan juga Bau Atau mangkuk Buat Miso shiru Oke Sekarang aku mau bikin dulu Dan aku mau nyeduh dulu Gampang banget Cuma diseduh doang Oke Oke Sekarang aku udah Nyeduh doang sih Nyeduh air buat miso shiru nya Terus disini aku pake tambahan Jamur Nah sekarang Kita persiapkan natto nya Disini aku udah ada nasi Nah Untuk natto nya kayak gini dalamnya Dia ada mustard Dan juga Kecap asin Oke Kita siapin dulu ya Oh iya Nato itu kemarin sempat happening banget ya Di Indonesia Banyak yang pengen nyubahin natto Tapi Kena zong Alias banyak yang kurang suka juga Tapi Natto ini emang sehat banget sih Cuma emang karena dia fermentasi Jadi Buat sebagian orang Itu aneh rasanya Baunya Dan juga Teksturnya tuh kan kental Apa kayak Agak lengket gitu Jadi ya Banyak yang gak suka juga sih Orang Jepang nya Oke sekarang kita tuang Shoyu nya Dan juga ini Dan juga ini Master Plastik Jepang tuh ya By the way Bener-bener Gampang dibuka Kalau Indonesia tuh Kadang Plastiknya agak susah Dibuka Tapi kalau Jepang Enak Bukanya Gampang Oke nah sekarang Udah dituang kayak gini Kita aduk Diaduk sampai Berbuih terus Karena katanya Semakin diaduk tuh Semakin enak Terus ada juga yang suka Pakai telur mentah Tergantung selera ya Nah ini udah cukup Berbuih kayak gini Begitu Langsung ditaruh Di atas nasi Gini Oke Selesai Nah Sudah dituang Ini emang teksturnya Bener-bener Lengket ya Oke Kalau udah Kita tuang Udah di kakek Aku pake merk ini Dia enak sih Terus Harganya juga Gak terlalu mahal Oke Taruh sini Oke deh Itadakimasu Hmm Parah Enak banget Washi Misashiro nya ya Hmm Dia simpel banget sih Cuman disuduh doang Dan makan pake nasi doang Juga ini udah enak banget Apalagi pake bahan pelengkap lain Gitu kan Hmm Hah Miam-miam Aku terusin lagi makan atonya Ini emang Slimey But satisfying Hmm 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 Nah tohnya udah abis Abis Soalnya tinggal Misashiru nya Ini disuduh aja Udah enak banget Hmm 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 Gocis sama desita Oke 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 Itu tadi Aku udah selesai makan Dan itu dia Sharing-sharing makan malam aku Eee Nato dan misashiru Jepang Nanti Eee Di video berikutnya Aku bakal Sharing Lebih banyak lagi Hal tentang berbau Jepang Khususnya di Hokkaido Komen ya Kalau kalian punya request Pengen Aku bikin video kayak apa sih Selanjutnya Dan makasih banget Yang udah dengerin aku Dari awal sampai akhir Udah nonton video aku Dari awal sampai akhir Saigomade Kitekurete Arigato gozaimasu Sekarang aku pamit Undur diri Dan See you in the next video Bye bye Thank you Bye bye